Kalau udah bingung mau masak apa, ujung-ujungnya masak telur lagi Nah kali ini aku mau ceplok telur, biar lebih praktis aku ceplok telurnya pakai egg pan granit dari Idealef Ini pastinya anti lengket Dan biar panasnya lebih merata, aku pakai tatakan kompor dari Idealef ya Nah kalau satu sisinya sudah matang, ini tinggal kita balik aja Dan bisa teman-teman lihat ini beneran anti lengket Lanjut kita siapkan pan, aku pakai di fry pan IL28 dari Idealef yang anti lengket Dan anti baret, ini tutup kacanya bisa berdiri dan sudah gratis peniris minyak Nah tinggal kita tumis aja bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit Tambahkan air dan juga seasoning Tambahkan juga saus tomat, saus tiram, dan juga kecap manis, aduk-aduk Dan ini akan kita masak sampai mendidih Lanjut kita masukkan bawang bombay, cabai merah, dan cabai hijau Masukkan juga telur yang sudah diceplok, aduk-aduk Dan ini akan kita masak sampai bumbunya meresap Nah terakhir kita tambahkan daun bawang Dan ini akan kita masak sebentar aja Jangan lupa dikoreksi rasa Kalau rasa sudah pas, ini bisa kita angkat Dan kita pindahkan ke piring saji Dan ini dia Telur pedas manis kita sudah siap Ini bisa langsung disajikan Selamat mencoba!